Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perburuan pemain anyar PSIS Semarang masih terus dilakukan Setelah mendatangkan dua pemain asing, yakni Carlos Fortes dan Taisei Marukawa Kali ini fokus PSIS ke pemain lokal Sejumlah pemain lokal banyak dikaitkan dengan Laskar Mahesa Jenar Yang terakhir, PSIS Semarang kembali dikaitkan dengan pemain Liga 1 musim Lalu jelang kompetisi musim depan dimulai, terbaru, muncul nama gelandang Persikabo Guntur Triaji yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan PSIS Semarang Nama Guntur Triaji muncul di sejumlah akun sosial media Yang menyebutkan sang pemain sudah deal dengan PSIS Meski sejauh ini manajemen PSIS belum memberikan pengumuman resmi Adapun saat ini, Guntur Triaji sudah menyatakan pamit dari Persikabo Tribun Banyumas.com sebenarnya mencoba mengkonfirmasi Guntur Namun sang pemain tidak merespon, sebelum nama Guntur Triaji Sejumlah pemain lokal yang digosipkan akan ke PSIS Yakni Delvin Rumbino dan Octavianus Fernando Sejauh ini PSIS memang terkesan pasif dalam mengumumkan rekrutan baru Pasca menghebohkan sepak bola nasional lewat perkenalan Dua superstar Liga 1 musim lalu, Taisei Marukawa dan Carlos Fortes Beberapa waktu lalu, komisaris PSIS, Junianto mengatakan pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya Bagi pemain asal Jawa Tengah yang menjadi andalan di klub lain agar bersedia gabung ke PSIS Apalagi, saat ini PSIS sudah akan menggunakan kembali stadion jati diri Pak Anto secara pribadi dengan manajemen, menghimbau mengajak sekarang ini jati diri sudah siap Pak Anto sudah jor-joran beli pemain dan Pak Anto membuat infrastruktur yang tidak main-main juga Harapan saya, saya membuka pintu yang sebesar-besarnya kepada putra-putra Jawa Tengah yang menyebar di seluruh Indonesia Kata Junianto, lebih lanjut, Junianto mengatakan pihaknya siap memberi penawaran terbaik bagi pemain-pemain asli Jawa Tengah Kalau pengen main di Jawa Tengah Pak Anto dengan tangan terbuka, sangat tangan terbuka Masalah harga, negotiable, pasti Pak Anto memberikan tawaran terbaik, katanya